Intro Setelah jadi pahlawan Jerman Timo Werner ketibaan durian runtuh Sebelum menjalani pekan ke-8 Para pemain menjalani pertandingan internasional di setiap negaranya Termasuk pemain Chelsea Chelsea menjadi salah satu yang menimbang pemain terbanyak di juda internasional kali ini Beberapa penggawa Chelsea kembali ke negara masing-masing Belajar di kualifikasi PL Dunia 2022 dan WIFA National League Sembangsi pemain debut di timbas masing-masing pun tak main-main Kebanyakan dari pemain tersebut Kini menjadi tumpuan timnas untuk meraih hasil positif Pemain seperti Romelu Lukaku, Timo Werner, dan Keavers Bisa diambil sebagai contohnya Ketiganya bermain brilian sepanjang jidak internasional kali ini Lukaku berkiprah bersama tim nasional belgia di ajang UEFA National League Sedangkan Timo Werner dan Keavers Beraksi di kualifikasi PL Dunia 2022 bersama dengan Jerman Romelu Lukaku berhasil mengantar Belgia menjejak hingga perebutan tempat ketiga Performanya bersama Dan Eden Hazard dan Kevin De Bruyne Membuat timnas becuk Red Devil tersebut bisa berbicara banyak di ajang tersebut Sayangnya mantan pemain intramilan itu tidak bisa tambah di perebutan tempat ketiga Sebab ia mengalami masalah kebucaran yang mencegahnya tampil Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Roberto Martinez Dia tidak dalam kondisi 100% Ungkap Martinez dikuti beli laman football London Yang mengalami kelahan otot Dia dan Hazard meninggalkan tim nasional karena masalah ini Saya tidak tahu kapan mereka akan pulih Sambungnya Hal sebaliknya terjadi pada tim Werner dan Keavers Adapun keduanya menunjukkan penampilan yang luar biasa di dua laga Treygi Masraff Gelontoran gol dari Werner dan Keavers Mengantarkan Jerman menjadi tim pertama yang lulus ke pelatihnya 2022 Peningkatan penampilan dari duel ini depan Jerman ini Seakan menjadi kandungan sendiri bagi Thomas Sekel Sebab Thomas Sekel sejak lama sudah menambahkan performa impresif dari sang pemain Ia bahkan rela meluangkan waktu berdiskusi Dengan positif Masir Mandian dan Siflik Demi mencernya Keavers dan juga Werner Plus mereka berdua Kemungkinan besar tak mendapatkan masalah kebukuran apapun Pasca membela Derpanzer Alhasil Thomas Sekel harus pintar-pintar meracikkan posisi tim di Liga Inggris akhir pekan nanti Jika Lukaku absen Tim Werner berangkali bisa mengembangkan posisi penyerang nomor 9 Ia akan didukung oleh Keavers Yang bisa menempati posisi nomor 10 Atau mantan pelatih Jerman itu Bisa menduetkan keduanya di lini depan dengan formasi 352 Bek Napoli ini heran Edward Mendy tak masuk nominasi Ballon d'Or Keeper chassis Edward Mendy tidak masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or 2021 Hal itu bikin rekan senaranya Khalid Okolibali terheran-heran Nominasi Ballon d'Or 2021 Telah diumumkan pada Sabtu 9 Oktober 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat lalu Sebanyak 30 pemain terpilih sebagai calon pemenang The Blues yang menjuarai Kea Cemen pada musim lalu Menempatkan 5 pemain di daftar ini Dekadah Ngolokate, Masanmon, Cercinio, Cesar Azbileveta, dan Romelu Lukaku Ada pun nama terakhir Masukkan di jat berkat penampilan jarangnya bersama dengan Inter Milan Dimana ia mempersembahkan jelas Budeto Sebelum bergabung dengan Chelsea Tidak adanya nama Edward Mendy di daftar nominasi Ballon d'Or Membuat Khalid Okolibali heran Keeper asas Senegal itu Senilai layak masuk dalam nominasi Ballon d'Or Dikanakan itu berperan penting dalam kesusahan Chelsea Menjuali Liga Champion Sangat disayangkan itu tidak jadi salah satunya Dia adalah keeper Afrika pertama yang menjuali Liga Champion Ujar Koli Bali seperti dilansir football Italia Kami harus terus bekerja dan melangkah ke depan Kami harus bekerja dua kali lipat dibandingkan yang lain akan dinilai dengan baik Lanjut back Napoli itu Edo adalah orang yang sangat positif Kami ngobrol soal ini Dia akan terus berjuang untuk jadi bagian dari itu Buat saya, dia punya tempat di antara 30 pemain ini Katanya Meski demikian Edward Mendy Masuk dalam nominasi Yassin Trophy atau penghargaan untuk keeper terbaik Keeper yang berusia 29 tahun itu Besaing dengan nama-nama seperti Janu Jodera Rumah, Manuel Neur, Tibau Kortois, Sampai dengan Ederson Chelsea dan Miu Adil sekut demi tutisan Harry Kane Chelsea dan Miu-nya yang kita menyebabkan dalam pembiduan pemain muda Yang disebut sebagai tutisan Harry Kane yakni M.B.T. Scale Mereka kini sedang berupaya menggali T.Scale dari klub Stock City Pemandu baga Chelsea dan M.B.U. sudah datang dan memantau perkembangan T.Scale Mereka cukup terkesan dan bahkan dari pemuda yang berusia 16 tahun itu Dan sedang misun rencana untuk membacaknya T.Scale dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Inggris Kepala Akademis Stock City yakni Gareth Owen Buka-bukaan suatu talenta yang dimiliki oleh T.Scale Owen menilai bahwa T.Scale punya atribut yang mirip dengan bintang T.C.M.B.S. yakni Harry Kane Namun Owen percaya kalau T.Scale punya kecederasannya yang lebih baik Melampaui usianya yang sekarang T.Scale merupakan seorang sekat yang memiliki gaya main seperti Harry Kane Pergerakan, kontrol bola, dan kemampuan dua-udaranya sangat bagus Kemampuannya yang terbaik adalah pinggir sayang Dan itulah yang serang saya kebutuhkan Dia bermain seperti pemain profesional berpengalaman Kata Owen T.Scale mulai menarik perhatian setelah tampil tanggir nasi yang jelap 4 laga di tim U18 Hanya dalam periode itu, T.Scale telah mencukupi cukup Meski masih berusia 16 tahun T.Scale sedang main beberapa kali main untuk tim U23 Kemudian di level tim Nas Dia sedang membawa doyong trilangis ke Vinacian dan Kakak September 2021 silam Ada pun dalam event tersebut Dia mencetak 4 gol dan 3 penampilan Bahkan, dia menyambat gelas sebagai pemain terbaik Ia memang punya impian yang tinggi Dia selalu ingin berlaku bersama kepentingan level yang teratas Namun, T.Scale mengaku butuh persiampainya untuk mencapai impian tersebut Dan kini, dia hanya fokus dengan perkembangannya Ketimbang memikirkan ketatakan dari Chelsea dan juga M.D.U Saya selalu bermain untuk kelompok umur yang lebih tinggi dari usia sekarang Saya bisa mengatakan bermain cukup bagus musim lalu Musim depan, saya ingin mencetak lebih banyak gol Dan mendorong diri ini bermain di level umur lebih tinggi Saya ingin memainkan sepak bola di level tertinggi Baik di kompetisi domestik maupun internasional Kata T.Scale, digutip dari Daily Mirror Musim depan, saya ingin mencetak lebih banyak belakangnya Musim depan, saya ingin mencetak lebih banyak belakangnya Musim depan, saya ingin mencetak lebih banyak belakangnya Musim depan, saya ingin mencetak lebih banyak belakangnya